Karena aku lagi gabut, jadi aku pengen bikin sebuah video, cuman memang aku sangat stuck, aku betul-betul stuck, aku betul-betul gak punya ide untuk bikin video apaan. Jadi aku ngumpulin beberapa video dari tiktok yang aman untuk aku discuss, untuk aku comment, jadi maafin kalau misalkan video ini serampangan dan gak tak arah, karena aku betul-betul gak punya ide, betul-betul stuck. Jadi ya, aku hanya akan menge-yak beberapa video di tiktok, dan ini adalah beberapa tiktok, beberapa video-video yang aku simpan di tiktok, dan ada video ini kawan-kawan. Anjay. Gak tapi tenang aja, bukan itu yang video, bukan itu video yang mau aku nge-yak, videonya ada 5 sih, dari si mbak ini sampai ke sini. Nih, aku akan nge-yak satu-satu ya. Udah ngayi mana dulu nih? Udah ngayi, ini aja dulu. Aku mau tanya nih, katanya kan sebelum kita dilahirkan di dunia, kita bakalan dikasih tahu cuplikan kehidupan kita dari lahir sampai meninggal, lalu kita bakalan ditanya sebanyak 77 kali, kira-kira kamu mau gak hidup di dunia, kayak gitu. And then akhirnya kita say yes, gitu kan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kamu udah nemuin belum? Apa sih yang bikin kamu say yes atas tawaran itu? Aku betul-betul mengagukan, kalau misalkan kita zaman dahulu sebelum dilahirkan, sebelum ada ke dunia, kita ditampilin dulu cuplikan-cuplikan akan hidup kita sampai akhirnya kita mengatakan yes setelah ditanya 77 kali ya. Kenapa aku mengagukan? Ya tentu aja. Kalau misalkan kita udah diperlihatkan, cuplikan hidup kita, aku ragu kebanyakan orang tuh bakal mengatakan ya, meskipun ditanya lebih dari 77 kali pun gitu ya. coba membanyak tanya sama mereka, manusia-manusia yang dihidupnya end up menjadi, end up ada di camp concentration Nazi. Itu kenapa mereka bisa mengatakan yes, padahal mereka tahu bahwa camp concentration itu sangat-sangat jahat, sangat-sangat bukan hidup yang layak. Mungkin kita juga bisa tanya, apa alasan kaum budak kulit hitam yang selama hidupnya dia mesti melayani orang kulit putih? Kenapa mereka mengatakan yes pada hidup ini? Atau kita juga bisa tanya sama jutaan manusia Eropa pada abad ke-17 yang meninggal karena kelaparan. Mereka berdoa, ya Tuhan lindungi kami dari kelaparan, tapi ya mereka akhirnya meninggal karena kelaparan. Jutaan loh ada manusia kayak gitu. Kenapa mereka mengatakan yes pada kehidupan seperti ini? Kenapa mereka mengatakan yes pada kehidupan yang terkutuk ini? Itu yang bikin aku sangat mengagukan klaim si Mbak ini ya bahwa kita dikasih cuplikan-cuplikan hidup kita lalu kita ditanya 77 kali sampai akhirnya kita bilang yes. Dan ini adalah video yang sering banget dikirimkan ke DM aku dulu. Allah itu gak ada? Ada. Allah itu gak ada? Ada. Allah itu gak ada? Ada. Gak ada? Ada. Kalau Allah itu ada, kenapa hidup gue menderita dibiarkan? Hidup gue perih dibiarkan. Hidup gue susah dibiarkan. Oke, kalau sekarang gue bilang bahwa tukang cukur itu gak ada, lo setuju apa gak? Ya enggak lah, gue kan tukang cukur. Dan buktinya gue lagi cukur rambut lo nih. Dari mana lo berpikir bahwa tukang cukur itu gak ada? Lo lihat keluar. Disitu ada ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Kalau memang tukang cukur itu ada, kenapa rambut ODGJ itu dibiarkan gondrong? Ya karena dia gak datang ke gue. Bagaimana gue mau mencukurnya? Datang aja ke ada. Begitu juga kalau lo gak pernah datang ke Allah. Bagaimana Allah akan menolongmu? Ini pertama, analoginya tuh salah. Karena si tukang cukur ini gak mengklaim sebagai tukang cukur yang maha baik, maha kasih, dan tukang cukur yang maha kuasa. Jadi dia gak punya kewajiban untuk menolong, untuk mencukur manusia-manusia ODGJ yang ngambutnya panjang. Kedua, let's say gak ada yang salah dengan analoginya ya. Ini tuh adalah sebuah analogi yang jahat. Betul-betul jahat gitu loh. Karena ini mengimplai bahwa manusia-manusia yang hidupnya menderita, itu tuh mereka tidak berusaha untuk datang kepada Tuhan. Aku mau balik lagi ke yang tadi ya. Ada jutaan manusia yang meninggal karena kelaparan di abad ke-17. Apakah kamu bilang bahwa, apakah kamu mau bilang bahwa mereka itu tidak ada usaha untuk datang kepada Tuhan ya? Karena kalau misalkan kita mau pakai analogi ini, ya kita berarti berasumsi bahwa mereka gak datang ke Tuhan mereka. Aku pernah ngomongin ini sama temen dan temen bilang, ya mereka datang kepada Tuhan. Mereka udah coba, mereka udah usaha datang kepada Tuhan. Tapi mereka datang ke Tuhan yang salah. Buat aku, itu tuh adalah satu hal yang lebih jahat lagi ya. Dengan mengatakan bahwa mereka datang kepada Tuhan yang salah. Karena itu mengandaikan bahwa Tuhan itu hanya akan menolong manusia yang segolongan aja. Jadi ini kalau misalkan ada manusia-manusia datang kepada Tuhan, tapi agamanya beda, golongannya beda, yaudah dicuekin aja. Itu tuh jahat buat aku. Dan analogi ini sama sekali tidak menjawab kenapa, ini aku tau ya, ini siapapun yang buat ini, ini tuh lagi menyinggung the problem of evil. Aku sempat komen sih ini, ini maksudnya mau ngomongin problem of evil, kalau iya, aku menyebabkan lu jelek. Memang jelek, sumpah. Karena kalau kita bahas problem of evil, kita tuh bisa ngomongin the odysi kayak soul making the odysi, gitu ya. Kita bisa ngomongin tentang gandak bebas, gitu. Tapi si Akang ini sama sekali tidak menyinggung itu semua, tapi malah bikin analogi yang, maaf, yang tidak pas sebetulnya untuk the problem of evil. Jadi aku bingung untuk teman-teman yang merasa bahwa argument ini bagus, lalu kirimin ini ke DM aku. Ini adalah salah satu miskonsepsi kepada Atheist yang sering banget terjadi ya. Bahwa Atheist itu tidak percaya sama Tuhan karena tidak bisa melihat Tuhan, gitu loh. Yang bahkan faktanya adalah Atheist itu banyak, banyak banget Atheist itu yang percaya sama hal-hal yang gak kelihatan. Atheist bisa percaya sama angin, tentu aja. Atheist bisa percaya sama gelombang, Atheist bisa percaya sama bakte yang lagi. Banyak banget hal-hal yang gak kelihatan, tapi Atheist itu bisa percaya. Kenapa? Karena ada buktinya. Dan buktinya tuh gak mesti bukti langsung ya, kayak bisa langsung dirabah, bisa langsung dilihat, bisa langsung diobservasi, gitu. Gak mesti. Kita bisa mengandalkan bukti-bukti yang in direct. Bukti-bukti yang gak langsung, gitu loh. Jadi, kalau misalkan kamu mau bikin sebuah video di mana Atheist debat dengan Atheist, lalu si Atheistnya ngomong, gue tuh gak percaya sama Tuhan karena gue gak bisa melihat Tuhan. Kamu tuh udah gagal di sana. Gue gak pernah tuh lihat Tuhan, jadi... Nah, kan, gue tuh gak pernah melihat Tuhan. Ya, kalau... Karena kamu tuh tolol, sumpah. Karena kalau kamu jadi Atheist, mestinya alasan kamu tuh bukan itu. Lo harus lihat Tuhan dulu, baru percaya. Kalau Tuhan itu ada. Enggak, gak mesti kayak gitu. Ya, itu kan logikanya? Enggak, gak kayak gitu logikanya. Oke, sekarang kita pakai logika berpikir lo ya. Gini, semalaman lo tidur dan bangun pagi-pagi ketika lo keluar rumah, lo lihat jalanan basah, genting atap rumah basah, pohon-pohon basah. Kalau lo lihat bukti yang ada, berarti semalam ada apa? Berarti semalam hujan. Gak mesti. Gak mesti hujan. Kalau misalkan kita tidur malam-malam, lalu bangun pagi hari, dan di pagi hari kita lihat jalanan basah, apakah itu kita mesti konkurut bahwa itu hujan? Yes, kemungkinan besar itu hujan. Tapi, ada banyak hal yang menyebabkan jalanan basah selain daripada hujan. Aku pernah ngomongin ini sama temen ya. Jika P maka Q. Jika jalanan basah, jika hujan maka jalanan basah. Hujan. Kalau hujan apa? Ya berarti jalanan basah. Tapi kalau dikatakan kayak gini. Jika hujan maka jalanan basah. Jalanan basah. Apakah mesti hujan? Enggak. Karena jika P maka Q, itu tidak mengimply bahwa jika Q maka mesti P juga. Enggak kayak gitu. Jika hujan maka jalanan basah. Tidak berarti bahwa jika jalanan basah maka mesti hujan. Enggak kayak gitu. Jika P maka Q. Q. Itu tidak mesti P. Tapi bisa juga S, bisa juga T. Karena kalau kalian lihat tandanya ya. Tanda itu jika P maka Q kan P tanda panah Q. Nah si tanda panah ini. Ini kan tanda panah loh ya. Jadi untuk mencapai Q itu bisa lewat P, bisa lewat S, bisa lewat T. Artinya adalah dengan kata lain. Untuk menggapai suatu kondisi di mana jalanan basah. Itu tuh tidak mesti hujan. Nah, lo percaya semalam hujan. Padahal semalam lo gak lihat hujan, gak dengar hujan. Karena lo tertidur pulas. Sekarang, apa susahnya lo yakin Tuhan itu ada dengan segala bukti alam semesta ini. Dan seisi dunia ini adalah bukti Tuhan itu ada. Nah ini juga susah untuk di ini ya. Karena alam semesta ini ada. Itu bukan mesti, gak mesti bahwa alam ini diciptakan oleh sesosok yang maha kuasa dan maha kuasa. Seperti tadi, kita bisa mempunyai alasan yang lain kenapa alam semesta ini ada. Untuk beberapa teman ateist yang biasanya mengatakan ya, kita gak tahu. Dan para ateist itu, mereka suka menjawab itu ya, kita gak tahu, kita gak tahu. Karena memang kita gak tahu. Karena memang kita sedikit sekali yang kita ketahui di alam semesta ini gitu loh. Ini dihina oleh beberapa orang bahwa ya lo mencoba untuk mendibang agama, tapi kok lo gak punya alternatifnya sih, lo bilang gak tahu, gak tahu, gak tahu gitu loh. Ya kalau lo mendibang agama, ya lo mesti kasih alternatifnya lah. Gak mesti loh. Gak mesti lah. Karena orang yang mengetahui dirinya tidak tahu, itu tuh adalah orang bijak. Orang yang, kalau boleh aku bilang, itu adalah orang cerdas ya. Orang yang cerdas tuh adalah yang mengetahui bahwa dirinya tuh gak tahu apa-apa. Bahwa ada banyak banget hal yang gak kita ketahui gitu loh. Cuman memang masalahnya untuk di Indonesia ini, kebanyakan tuh adalah orang yang, maaf banget ya, maaf banget. Adalah orang yang tolol gitu. Dan untuk orang yang tolol, itu bakal susah banget untuk mengakui ketidaktahuan. Untuk mengakui bahwa kita banyak hal yang gak kita ketahui. Dan ya itu masalahnya. Makanya mereka susah untuk mengakui ketidaktahuan mereka. Dan mereka akan menganggap bahwa orang yang banyak ketidaktahunya, itu adalah orang yang bego. Padahal enggak. Orang yang mengakui ketidaktahuannya, itu adalah orang cerdas buat aku. Dan orang yang bijak. So, dan gimana alam semesta ini bangas aja? We don't know. Karena siapa lagi yang menciptakan semua ini kalau bukan Tuhan? Gak ada kan? Dalam keyakinan berpikir gue ya, bahwa alam semesta ini, dunia ini tercipta karena terjadinya Big Bang. Itu proses alaminya. Bukan Tuhan yang menciptakan. Sains sudah menjelaskan itu loh. Oke, lo denger baik-baik biar lo paham. Teori Big Bang dikemukakan oleh Abe Lemaitri. Aku sumpah, gak pernah mendengar siapa itu Abe Lemaitri. Yang aku pernah dengar itu adalah George Lemaitri. Mungkin maksudnya kesana ya, George Lemaitri. Dan dia adalah seorang pemuluk agama yang taat. Tahun 1920-an. Tapi, jauh sebelum para ilmuwan-ilmuwan itu menemukan teori Big Bang, Al-Quran sudah terlebih dahulu menjelaskan terjadinya bumi atau terjadinya Big Bang. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa aku tuh gak bakal masuk ke area sini. Jadi kalau misalkan dia udah bawa Al-Quran, kalau dia udah bawa kitab sucinya, aku gak bakal banyak komentar tentang masalah itu. Tapi aku mungkin cuma akan ngasih satu informasi yang mungkin teman-teman gak banyak yang tahu. Bahwa pada jaman dahulu kala, sebelum George Lemaitri, sebelum 1920-an, mitos bahwa langit dan bumi itu menyatu. Lalu kemudian terbelah. Itu tuh ada banyak. Dan aku gak bisa mengatakan bahwa, ih mitos ini keren banget nih karena memprediksi Big Bang. Aku gak bisa bilang kayak gitu. Karena kenapa? Karena ya cuma ada dua doang. Entah itu Big Bang atau semesta tunak. Entah itu semesta mengembang atau semesta kekal. To get one of them, itu bukan suatu hal yang patut untuk kita layakkan. Karena tebakannya cuma 50-50 doang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian, kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi, Allah lah yang menciptakan proses itu, dan terjadilah bumi. Gini, gue kasih contoh biar lo semakin yakin. Ini apa? Kertas. Sekarang, gue kasih titik di tengahnya. Lo lihat apa? Gue lihat titik di tengah kertas. Siapa yang menciptakan titik ini? Ya, Allah. Siapa lagi? Nah, hal sepeda seperti titik di tengah kertas ini aja ada yang menciptakannya. Yaitu gue. Apalagi alam semesta ini yang begitu besar, yang sangat rumit. Pasti ada yang menciptakannya. Yaitu Tuhan. Aku gak tahu apakah kalian familia dengan kuantum mekanis atau enggak. Aku bukan fisisis. Aku bukan ahli fisika. Tapi Stephen Hawking itu adalah ahli fisika. Dan dia tentunya kredibel ya untuk aku jadikan sumber. Kalau misalkan ngomongin fisika. Jadi Stephen Hawking itu di bukunya. Ini kayak gak salah teman-teman. Nah, disini. Dia tuh pernah ngomong bahwa kalau misalkan di dunia level seperti kita hidup sekarang. Itu emang gak mungkin untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan gitu. Kalau misalkan kita mau menciptakan kopi ya kita mesti bikin kopinya gitu. Tapi ketika teman-teman masuk ke ranah kuantum. Ke dunia kuantum. Ke dunia yang sangat kecil gitu ya. Dia bilang bahwa menjejalkan sesuatu dari ketiadaan itu tuh bukan hal yang gak mungkin. Jadi, bagaimana tanggapan siapa ini? FRIanimation.official menanggapi hal itu. Bahwa di dunia kuantum. Menjejalkan sesuatu dari ketiadaan itu bukan hal yang gak mungkin. Mungkin itu bisa teman-teman baca ya bukunya. Kalau semua hal ada yang menciptakannya, lantas siapa yang menciptakan Tuhan? Allah bukan makhluk atau sesuatu yang diciptakan seperti halnya manusia. Allah adalah khalik atau sang pencipta. Tidak ada penciptanya. Jadi, pertanyaan Allah itu sudah salah. Karena sudah jelas-jelas Allah itu sang pencipta. Bukan diciptakan. Malah lo nanya siapa yang menciptakan. Sama halnya kayak gini. Lo nanya ke teman-teman. Aku sering nemuin hal-hal kayak gini ya. Dan ini adalah usaha pangkat T.H. untuk menghindangi pertanyaan itu gitu loh. Ketika ditanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, mereka langsung bilang bahwa ya itu pertanyaan salah. Lalu biasanya dikatakan bahwa Tuhan itu kan adalah sosok yang gak mesti diciptakan. Tuhan adalah yang awal dan akhir. Tuhan adalah yang selalu ada dan kekal. Kenapa kita tidak berusaha untuk menempelkan atribut-atribut itu? Pada alam semesta. Jadi, misalkan ketika ada pertanyaan. Dari mana alam semesta ini berasal? Kita tuh gak bilang bahwa itu adalah pertanyaan yang salah. Itu adalah pertanyaan yang cacat. Karena semesta itu gak perlu diciptakan. Semesta itu gak mesti diciptakan. Dia adalah yang ada. Dia adalah yang kekal. Dia adalah yang sesuatu yang awal dan akhir. Tentunya teman-teman akan mengasa ini kan. Maksudnya, tentunya teman-teman akan mengasa, kamu tuh gak menjawab pertanyaan. Yes, itu juga gak menjawab pertanyaan. Loh, paman lo lahiran ya? Wah selamat ya. Anaknya cowok apa cewek? Ini adalah contoh pertanyaan yang salah dan bodoh. Karena sudah jelas laki-laki itu tidak bisa melahirkan. Malah lo nanya, anaknya cowok apa cewek? Jadi, pertanyaannya yang salah bukan kenyataan atau realita yang salah. Karena dalam kenyataannya, cowok memang tidak bisa melahirkan. Sama halnya, lo nanya siapa yang ciptakan Allah padahal Allah tidak diciptakan. Karena Allah itu tunggal dan maha mencipta, bukan diciptakan. Nah itu, bisa gak kita menentukan bahwa pertanyaan siapa yang menciptakan Allah semesta itu juga adalah pertanyaan yang salah? Karena ya semesta itu gak perlu diciptakan. Tapi aku tahu kamu akan tidak puas untuk mendengarkan itu, dengan jawaban itu. Bukankah Tuhan, maha pengasih dan maha penyayang? Lantas kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Kejahatan itu tidak ada. Dan Tuhan pun tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan kasih sayang Tuhan. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas. Dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya. Buka. Ini adalah status Facebook aku tahun 2000 pengalaman ya. Ketika aku main Facebook dan ketika aku masih betul-betul bodoh dan tolong untuk memahami the pengalaman of April gitu. Dan semestinya kata-kata ini juga stay in Facebook sih. Tapi ini TikTok ya, aku gak bisa nyalahin gak. Ini adalah TikTok dan jamaah TikTok sama Facebook tuh ya 1-2 lah. Aku akan, aku teringat sama the evil god challenge-nya dari Stephen Lowe. Jadi, the evil god Stephen Lowe itu. Misal kayak gini kawan-kawan. Misal ada seseorang yang dia mempunyai hipotesis. Dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan tuh ada. Tapi dia tuh adalah maximally evil. Dia adalah Tuhan yang jahat gitu loh. Terus ada yang bertanya. Bukankah Tuhan itu maha jahat? Lalu kenapa masih ada kebaikan di semesta ini? Lalu dijawab sama ya si pengusung hipotesis Tuhan jahat ini bahwa ya, hal-hal baik itu, itu adalah ketiadaan dari kejahatan. Sama seperti bahwa panas itu, itu adalah ketiadaan dari kedinginan. Bagaimana teman-teman menjawab hal itu? Kalau misalkan teman-teman gampang untuk mendismis si hipotesis Tuhan jahat ini, semestinya ini juga bisa gampang untuk ditarapkan pada hipotesis Tuhan baik. Kenapa kalau misalkan ada Tuhan yang maha baik? Kenapa kalau misalkan ada Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa? Kenapa ada kejahatan? Lalu dikatakan bahwa ya, bahwa kejahatan itu ada supaya kita bisa lebih mengenalkan kebaikan. Lalu, ada orang yang mengusung hipotesis Tuhan jahat, Tuhan itu maha jahat. Lalu ditanyakan, kenapa kalau misalkan Tuhan itu maha jahat, kenapa masih ada kebaikan? Dua hipotesis ini, hipotesis Tuhan jahat dengan hipotesis Tuhan baik, itu tuh setara nilainya. Jadi kalau misalkan kalian mampu untuk mendismis satu hipotesis, kalian juga semestinya bisa untuk mendismis hipotesis yang lain. Aku agak berlibetan ya, aku mohon maaf kalau misalkan kalian tidak paham dan, karena aku betul-betul sangat berlibetan disini. Ini hipotesis Tuhan Akiah, aku janji ini hipotesis Tuhan Akiah. Kalau benar Tuhan itu ada, gue mau lihat Tuhan sekarang. Gue gak terima ya alasan logika apapun. Gue maunya bukti nyata, gue mau lihat Tuhan sekarang. Lo gak bisa kan bukti itu. Lo punya otak, punya lah. Makanya gue pinter, ya kan? Gue mau lihat otak lo sekarang. Lo bilang lo punya otak kan? Dan gue mau lihat otak lo sekarang juga. Sekarang juga. Buruan, keluarin otak lo sekarang. Biar gue bisa lihat, sekarang otak lo secara nyata. Kalau benar-benar lo punya otak. Dan gue gak terima alasan apapun. Oke, I get the point. Kalau misalkan kamu nih yang rambutnya hitam, mau melihat otak. Menyuruh orang lain untuk membuktikan bahwa dia punya otak. Gampang. Datang aja ke dok des. Dokter Nguyuh Hasan. Itu mudah sumpah. Untuk membuktikan bahwa kita punya otak itu gampang, mudah. Atau kalau misalkan kamu gak punya akses untuk mendatangi dok des Nguyuh Hasan. Kamu lihat orang lain. Orang lain tuh punya otak. Dan dari sana kita bisa mengkongkrut bahwa kita juga punya otak. Jadi, ya ampun. Ini tuh adalah... Ini adalah beberapa dialog yang dulu tuh sangat tersebar di Facebook gitu ya. Dan masuk ke TikTok. Dan kita gak herankan kenapa dari Facebook masuk ke TikTok gitu. Kayaknya udah habis sih video-video yang mau aku react. Aku menyimpan beberapa video di TikTok. Oke teman-teman, makasih banget udah menemani aku untuk mengeluh. Dan mungkin di video mendatang aku akan lebih siap. Aku akan lebih tertata dan lebih rapih untuk videonya. Dan mungkin tetep video kayak gini ya. Aku mengliat orang lain. Tapi lebih tertata aja. Ini adalah percobaan pertama. Dan aku sangat minta maaf kalau misalkan sangat perantakan. Terima kasih telah menonton.